Intro Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Jonius Taripar Par Sauran Huta Barat dan Franky Pardamean Siman Juntak beserta nomor urut 3 Chris Manto Lumban Tobing dan Hotman Huta Soit menolak hasil pil ke data penuli utara yang digelar pada 27 Juni 2018 karena terindikasi curang penolakan disampaikan kedua paslon dalam konferensi pers yang dihadiri partai pendukung, tim pemenang, advokasi hukum, relawan, dan simpatisan Ketua tim pemenangan Chris Manto Hotman Huta Soit Torang Lumban Tobing menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang peduli Bonapasogit peduli akan keadilan dan peduli akan kebenaran Torang Lumban Tobing menyatakan tujuan dilaksanakan konferensi pers oleh kedua paslon bupati, tim pemenangan, dan advokasi hukum agar pelaksanaan pesta demokrasi di Tapanuli Utara berjalan dengan adil, jujur, dan demokratis Torang Lumban Tobing menjelaskan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pengawas pilkada maupun salah satu paslon bupati Ketua tim pemenangan paslon bupati nomor urut 2 David Huta Barat menambahkan banyak kejanggalan yang ditemui pada saat proses penyelenggaran pilkada semua kejanggalan yang ditemui sudah ditindak lanjuti dengan menyurati panwaslih Tapanuli Utara dan bahkan membuat tembusan ke bawah selu akan tetapi sampai saat ini belum ada jawaban Menurut David, salah satu kejanggalan yakni hanya di Tapanuli Utara satu-satunya hentraktor dibagi pemerintah kabupaten Tapanuli Utara awal tahun 2018 Tetapi ketika DPRD menanyakan kepada dinas pertanian dari mana barang tersebut, siapa rekanan pemenangan pengadaan dan siapa kelompok yang menerima tidak bisa ditujukan Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Tim Liputan TRIBRATA TV Salam TRIBRATA Salam TRIBRATA TV Salam TRIBRATA TV